Halo kak Anggi Kak Anggi, boleh jelasin dong kak Anggi Awal mula ikut sepak bola itu gimana sih kak Anggi Awalnya sih aku gak sepak bola Terus kayak ada tawaran untuk main bola kan Nah kebetulan kak TPU aku itu DKI DKI itu lagi nyari pemain Nah aku diajak Ada yang ngajak Terus aku sih tadinya gak mau Cuma ah iseng-iseng gitu kan Awalnya iseng-iseng Terus kayak Apa ya Kok lama-lama enak gitu Lama-lama enak terus nyaman gitu sepak bola Terus akhirnya aku kayak Yaudah latihan rutin gitu kan Itu tahun berapa tuh kak? Mulai Aku baru sepak bola itu dari bulan Desember Oh Desember ini? Iya baru beberapa bulan Adaptasinya tuh gimana tuh kak? Kenapa? Adaptasinya kakak itu sendiri gimana? Awalnya aku takut main bola Aku takut main bola karena Ya tau lah pada mulaan ya kan Pada mulaan itu panas Aku panas gitu kan Terus juga aku mikirnya Kalau misalkan futsal itu kan kayak Di ruangan gitu? Iya di dalam Indoor gitu kan Ke sepak bola kan outdoor gitu kan Terus juga sepatunya kan beda kan Bawah aneh pulah aneh gitu kan Jadi takut keinjek gitu kan Antisipasi untuk tidak keinjek itu gimana tuh kak? Antisipatinya Ya menghindarinya aja Menghindarinya aja Katanya kakak di voli sama di atletik juga ya? Iya aku di voli di atletik juga Itu mulai kapan tuh di voli sama atletik kak? Kalau voli itu udah lama sih dari aku SMK SMP ya SMP atletik juga Atletik itu dari SMK Berarti kakak punya empat cabur ya? Iya Aku juga pernah silan Lima berarti Silat itu kapan? Silat itu pas aku SMP SMP Dia cuma aku SMP doang sih Jadi gak diterusin pas aku SMA tuh gak diterusin Ini kan cabang-cabang yang unggulan juga Untuk lima ini kan populer juga Lumayan populer Kalau kakak sendiri lebih nyaman dimana sih sejauh ini gitu? Sejauh ini aku lebih Mungkin lebih nyaman di sepak bola sih Kenapa kak? Karena Apa ya Ya aku nyaman aja gitu Jalan ini nyaman Kan kalau misalkan futsal itu Kayak gimana ya Jadi udah biasa aja gitu Jadi aku lebih nyaman ke sepak bola sekarang Sepak bola sekarang Kalau sepak bola juga Karena ada supporternya juga kali ya Sepoternya jadi lebih seru gitu Lebih seru Lebih menantang aja Lebih menantang gitu ya Kak kalau kakak sendiri di sepak bola Impian kedepannya apa sih kak? Impian kedepannya Mungkin aku pengen jadi pemain Bu internasional juga sih ya Gimana? Untuk mencapai ke itu gimana kak? Aku harus belajar latihan Terus Makan harus belajar latihan Makan juga harus ratur Makan tumbuh Terus bukan vitamin Untuk kayak Apa ya Nambah Nambah stamina Nambah stamina Biasanya makan apa sih yang terus dijaga sama kakak nih? Untuk menjaga Kalau aku sih lebih kemakan buah Makan buah Ini kan kakak perempuan ya Biasanya Perawatan-perawatan apa ya Kalau sepak bola Kata kakak kan panas gitu ya Kalau kakak perawatannya apa sih Untuk di sepak bola? Aku sih Sebelum sepak bola Mungkin perawatan ya Perawatan gitu kan Kayak skincare gitu Karena food sale kan indoor Jadi gak ada yang lebih Ini kan Kalau misalkan sekarang Kayaknya aku udah males Udah males untuk perawatan gitu Karena ya percuma Percuma Makan aku Walaupun udah putih Maksinya tau segala macem Ya ketemunya lapangan lagi Lapangan lagi Ketemunya lapangan lagi Panas lagi Jadi muka lebih agak Minyak lagi Minyak lagi Oke 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 Kak Prestasi yang kakak rai Apa aja sih kan Untuk dicabang-cabang olahraga tadi kan Yang paling besarnya Yang paling besarnya Aku sih Waktu itu pernah ngejuarain Apa ya Silat Silat Iya silat Silat Setelah aku waktu itu ngelakinin Masih ngelakinin DKI sih Di PORPROP apa-apa gitu kak POPNAS atau apa Kalau PORPROP aku udah futsal Oh futsal Kampus Kampusnya apa kak Aku Trisakti Oh Trisakti Oke Aku waktu itu baru pertama ngampus Terus kayak di turnamen gitu kan Langsung ke PORPROP Dan alhamdulillah juga akhirnya Menang juga ya Itu pengalaman banget Pengalaman banget Oke siap Kan moto hidup kakak apa sih Moto hidup kakak Moto-moto hidup Moto hidup Kayak gimana cuman Aku suka apa gitu Mungkin moto hidup gitu Misalkan kakak baik sama orang Apa gimana gitu Aku sih lebih kayak apa ya Gimana ya Walaupun banyak banget yang kayak Mejulitin atau umur sirik banget Masa banget gitu kan Yaudah aku lebih nganggapnya biasa aja Karena Apa ya Yaudah biarin Itu mereka Kita-kita mereka-mereka Apa tuh yang dijulitin apa kak Biasanya Kan Apa ya Maksudnya aku dari yang nol banget gitu kan Dari yang nol banget Tiba-tiba Langsung kayak gini gitu kan Pasti banyak dong yang sirik Yang sirik gitu kan Oh Santai aja gitu ya Lebih santai aja sih nol banget ini Oke santai ya Siap Makasih kak Iya